Menindak lanjuti pengajian rutin yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir, Kepala Desa Pasir Jambu Wahyu AS menetapkan perayaan Festival Dongdang sebagai agenda rutin Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja. Tujuan pertama dari perasaan ini, sebetulnya kita menindak lanjuti dari hasil pengajian yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Bahkan bukan 2 tahun lagi, dari zaman Pak Umayedi dulu ya, mantan Kepala Desa yang lama. Kita menindak lanjuti, kemudian untuk pelaksanaan maulid hari ini, yaitu dan mengubahkan salah satu program balangkali, artinya ke depan juga kita bahkan akan kita kebiarkan, seperti target Pasir Jambu pada saat kemarin kita yang sampai di Satu Muharam ya, dan kita mengalami payahkan maksimal secara seluruh. Namun sekarang dengan kita melihat kenyataan bahwa masyarakat Pasir Jambu masih buyu, sifat botol ngorong di proyongannya juga masih banyak, masih tinggi, ya mau tidak mau juga ini saya targetkan menjadi program Tahunan Desa. Jadi di samping peringatan Satu Muharam juga kita akan berbiarkan di peringatan. Wahyu memberikan apresiasi bagi warganya yang menghadirkan dongdang dalam acara peningatan maulid Nabi Muhammad SAW pekan kemarin. Untuk itu, Wahyu berjanji, pihaknya akan mengupayakan agar seluruh RW yang ada di Desa Pasir Jambu dapat menghadirkan dongdang setiap tahunnya. Dengan adanya dongdang, insya Allah tahun depan mungkin saya akan melaksanakan bukan hanya Satu RW, insya Allah secara keseluruhan Satu RW nanti akan kita upayakan agar pada saat lakukan maulid itu bisa bawa donang. Ya sesuai dengan visi-visi kita, jadi di samping kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara umum dan sekaligus kita juga ingin mengembalikan citra gotong royong yang memang sempat pernah hilang ya. Dan mudah-mudahan kita tumbuh kembangkan kembali mengenai sifat gotong royongan masyarakat. Terima kasih telah menonton!